Formasi lain sodara keputusan Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju berdampak pada sikap politik Nasdem di Pilkada Jakarta. Nasdem memastikan tidak akan memberikan tiket dukungan pada Anies Baswedan maju ke Pilgub Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan partainya tak akan memberikan dukungan pada Anies Baswedan. Surya Paloh bilang jika ini bukan momentum yang baik untuk Anies maju di Pilkada. Surya Paloh menyatakan telah menyampaikan keputusan Nasdem ini kepada Anies Baswedan. Terkait bagaimana respon Anies, Paloh menyebut jika Anies telah menerima keputusan penarikan dukungan ini. Oh sudah, sudah tahu. Responnya seperti apa Pak? Dia bisa menerima itu. Tidak ada masalah bagi dia. Memang bukan saat ini momentum dia, saya pikir itu biasa. Tapi diadanya panggung jelatan? Belum tentu. Saya pikir diambil aja hikmahnya oleh dia. Saudara Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang juga Presiden terpilih merespon soal PDIP yang tengah ditinggalkan di pemerintahan. Prabowo mengaku ia tidak mengerti maksud dari meninggalkan itu. Prabowo menyatakan tidak paham dengan maksud konteks dari siapa yang ditinggal atau siapa yang meninggalkan siapa. Ketika ditanya soal apakah Prabowo bakal mengajak PDI Perjuangan ke koalisi setelah P3 dan Nasdem mendukung Prabowo Gibran, Prabowo memilih untuk tidak menjawab. Saya tidak mengerti ditinggal atau siapa yang meninggalkan siapa, saya tidak mengerti. Oke.